Tempe mentah dan kurma memiliki banyak manfaat yang berguna bagi tubuh Apalagi jika keduanya dikonsumsi bersamaan Maka akan menjadi obat penyembuh untuk gangguan mah Cara mengkonsumsinya sangat mudah Tempe bisa kita potong-potong tipis seperti ini Lalu ambil kurma sekitar 7 butir Lalu kita pisahkan bijinya Lalu kita susun seperti ini di atas tempe yang sudah kita potong tipis Lalu bisa kita ambil tempe yang tipis tadi Lalu kita tutup atasnya Dan sekarang sudah jadi dan siap untuk dikonsumsi Kurma dan tempenya bisa kita kira-kira Kalau misalnya 7 itu kebanyakan bisa juga 5 biji Yang penting kurmanya itu harus ganjil Ini sangat baik dikonsumsi ketika kita hendak tidur Yaitu 1 atau 2 jam sebelum tidur Sebab saat tidur tubuh seakan sedang berpuasa Sehingga proses penyembuhan dan detoksifikasi dapat berjalan dengan baik Untuk lebih nikmat lagi ketika kita konsumsi Dan memiliki hasil yang maksimal Kurma dan tempe mentah ini bisa kita buat jus Dengan takaran siapkan 7 butir kurma yang sudah dibuang bijinya Lalu dipotong-potong kecil Juga siapkan tempe mentah yang kita potong-potong kecil Lalu siapkan air sekitar 400 ml Selanjutnya kita bisa memblendernya agar menjadi jus Lakukan dengan rutin sampai gangguan emah benar-benar sembuh Sekian mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih